Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada di siang hari ini kita lagi bongkar motor pario lama sebelumnya di motor pario ini sudah pernah mengalami kering oli tapi setelah diisi dengan oli yang baru motor masih bisa hidup tapi dengan suara yang tidak normal ya teman-teman suaranya kasar dan tidak bertenaga nah kalau mengalami kering oli ya teman-teman sudah pasti di bagian mesin mengalami kehausan bagian seher, bagian klep, bagian setelannya, bagian kontek klep bagian setang seher dan sebagainya itu sudah pasti mengalami kehausan selamat menikmati nah disini teman-teman bisa lihat puringannya sudah pecah dan seher lengket di puringannya sudah tidak bisa naik turun lagi sehernya inilah penyebabnya ya teman-teman kalau seher sudah banting penyebab dari kering oli tapi motor masih tetap saja dipaksa untuk dipakai jadi akhirnya ini seher munci dan puringan pecah setang seher pun patah papan tensioner juga patah selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, tapi setelah diisi dengan oli yang baru, motor kalian masih tetap hidup dengan suara yang kasar. Yaitu tidak lain, biasanya setelan klep itu merenggang atau haus dan seher pun banting. Apabila kalian mengalami kering oli dan suara mesin kasar, sebaiknya kalian cek motor kalian ke bengkel atau kalian yang sudah bisa bongkar. Kalian cek sehernya kalau sudah banting, kalian ganti seher yang baru atau di kolter ulang bloknya. Dan klep juga harus kalian setel ulang agar motor kalian tidak terjadi seperti ini ya teman-teman. Oke cukup sekian video dari saya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax